Tersangka kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, S.Y.L., Firli Bahuri, kembali menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Firli Bahuri telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua KPK, tetapi ditolak oleh istana karena tak sesuai dengan Undang-Undang, UU, KPK. Firli lantas menjelaskan surat pengunduran diri itu telah ia revisi dan kembali dikirimkan ke istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Sebelumnya, Firli Bahuri telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua KPK kepada Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, melalui Kementerian Sekretariat Negara pada Senin, 18 Desember 2023. Namun, ternyata pengunduran diri tersebut belum bisa diproses karena dalam suratnya itu, Firli menuliskan, berhenti, bukan, mengundurkan diri. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, Jumat, 22 Desember 2023. Penjelasan Ketua Sementara KPK. Sementara itu, surat penolakan dari pihak istana negara juga sudah diketahui oleh KPK. Surat tembusan dari istana negara itu diterima Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, Jumat. Permintaan berhenti atau tidak diperpanjang seperti itu ternyata tidak masuk ke dalam syarat-syarat pemberhentian Ketua KPK. Ketua Sementara KPK. Sementara KPK. Jangan lalut Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia